Pemirsa Anda masih dalam Magnews Magelang News Magazine. Untuk mencerdaskan anak bangsa, salah satunya adalah dengan mengajarkan anak-anak untuk belajar dengan daring karena kondisi COVID-19. Hal ini juga dilakukan oleh anggota TNI Kodim 0713 Brebes dalam program TMB Regular ke-109. Sibuk kerja di sejumlah sasaran fisik TMB Regular ke-109 Kodim 0713 Brebes di Desa Kalinusu, Kejamatan Bumiayu, Kabupaten Brutus, Jawa Tengah, anggota Satgas TMB sempatkan waktu untuk anak-anak setempat. Salah satunya yang dilakukan oleh Serda Arianto Babinsa Korambil 08 Bumiayu yang juga merangkap sebagai jurnalistik. Dirinya tak menyanyiakan kesempatannya dengan memberikan pengetahuan tentang wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Bagi anak-anak seusia mereka, materi sosialisasi wasbang tentu sesuai dan yang ringan-ringan saja dan mudah dicernak. Yang paling penting menurutnya, anak menjadi dan sudah dekat dengan TNI. Sambil menyelam, minum air. Itulah yang dilakukan oleh Serda Arianto. Dirinya tak pernah bosan untuk ingatkan anak-anak dan warga desa setempat untuk selalu patuh terhadap protokol kesehatan. Sejak berat, TMMD digelar tanggal 15 Agustus 2020 lalu hingga saat ini. Mengajarkan memakai masker terus dilakukan di berbagai kesempatan. Intinya, di saat pandemi COVID-19 masih berlangsung, warga diharapkan patuh protokol kesehatan di berbagai kegiatan baik fisik maupun non-fisik TMMD reguler 109. Selain itu, dirinya juga memberikan tethering hotspot handphone selulernya untuk anak-anak secara gratis untuk mengerjakan soal-soal pelajaran yang telah diberikan oleh sekolah. Sesaat, Serda Arianto juga memberikan pertanyaan soal matematika dan mengajarkan bagaimana cara untuk membuka internet melalui handphone. Alifah yang masih duduk di kelas 5 sekolah dasar 3 Kalinusu juga merasa senang mendapatkan pengetahuan baru cara membuka handphone dan internet karena selama pandemi COVID-19 ini, belajar di rumah dan harus melalui daring. Kelas 5 SD, SD mana? Tadi diajarin sama Pak Tentara ya? Bajarin tentang apa? Tentang matematika belajar di HP ya? Garing komputer ya? Yang ini ya tugas dari sekolah ya? Sekarang kan nggak boleh masuk sekolah ya? Pengerjaan PR-nya pakai? Tugasnya pakai? Pakai HP Tentang pembelajaran dengan anak-anak Pak Ya terima kasih Sebenarnya saya ucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk bertemu langsung dengan anak-anak yang tidak bisa belajar tatap muka ya Jadi saya TNI membantu untuk penggunaan HP aplikasi pembelajaran di rumah via online Jadi responnya luar biasa hanya terkendala karena tidak punya HP Tapi mereka tetap semangat dan antusias Saya juga sisipkan selalu bermasker untuk mencegah penularan COVID-19 dan budaya tersi tangan kepada anak-anak di usia gini Demikian Saya Sorda Arianto Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi dengan anak-anak cara membuka internet melalui apa itu Pak? Demikian Untuk pembukaan HP kebetulan mereka masih anak-anak tidak punya paket data Saya kebetulan kuotanya banyak Saya berbagi dengan tethering membagi hotspot Itu sekedar yang bisa saya bantu Itu pun saya kerjakan di selak istirahat ataupun di selesai kegiatan di lokasi TMMD Itu yang bisa saya bantu Jadi Mana dananya ini Pak untuk beli internet? Kebetulan Saya juga sebagai Bapinsa ada tunjangan Bapinsa Saya sisipkan sedikit lah berbagi untuk berbagi kuota Jadi saya yang harusnya biasa satu bulan sekali beli kuota saya dua sampai tiga kali bulan ini saya tidak apa-apa saya ikhlas biar anak-anak tetap terjangkau dalam pembelajaran melalui internet Ditambahkan Serda Arianto bahwa himbawan saat beraktivitas di luar agar jaga jarak dan sering mencuci tangan dan dengan sabun di air yang mengalir minimal 20 detik juga disampaikan dalam prakteknya Tim Liputan melaporkan air sabun airnya jangan ngalir ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati